selamat menikmati oke guys, jadi berhubung disini lagi pada ngerjain mobil, itu bisa dilihat langsung di belakang-belakang, lagi pada persiapan-persiapan ya, jadi yang si merah itu nanti akan kita bawa ke Jakarta, pulangkan ke sang owner, dan mengambil proyek baru lagi guys, proyeknya apa, boleh kalian pantengin terus Youtube kita dan tentunya guys, ini adalah satu vlog yang gue pengen sedikit bocorkan, mudah-mudahan sangat berguna buat kalian, jadi mungkin ini adalah salah satu penyakit ya guys, penyakit di BMW E34, dimana yang penyakit ini akan selalu terjadi dan terjadi lagi guys di BMW kalian, yaitu apa penyakitnya, ini kalian bisa lihat nih ini kemarin yang gue ngomong soal ada satu produk yang kita lagi develop disini mengenai masalah perairan dan temperatur mesin mobil kalian guys, jadi ini disini gue kebingungan banget kenapa gue kebingungan, karena ini adalah BMW E34 yang menggunakan mesin V8 ya, M60 kalian bisa cek lah di google ya, M60 itu apa V8 engine-nya seperti apa, kalian boleh cari tau dulu mesinnya berwujud apa ya, dan ini gue menemukan satu kendala yang sangat vital dan bisa dibilang ini sangat menyebalkan sekali guys, jadi masalah air itu, jadi air pada umumnya di BMW E34, dimasalah tabung cadangan reservoirnya ini karena mungkin udah umur atau enggak suhu si mesin V8 itu tuh panas banget guys sampai akhirnya ini nih crack dan crack, terus pasti kalian bakal melihat air keluar nih dari sini nih ini parah banget dan berhubung gue tuh kesel ya, udah beberapa kali kejadian ini mobil tuh apa nih gue sembuhin gue tambal tuh namanya tabung karena gini tabung standar si BMW itu menggunakan bahannya plastik guys jadi dengan yang udah usianya pada umur 80-an ini sekarang kita wah udah 2020 ya guys udah berapa puluh tahun gitu ini mobil tuh jadi sakit terus gitu sampai akhirnya ya yang ngakal-ngakalin pake las besi pake lem aralit ya guys ya itu gak mungkin berhasil gitu sampai akhirnya gue kesel berhubung disini gue mengembangkan per-standless-an alias untuk exhaust ya exhaust system jadi gue disini juga bikin full system untuk mobil-mobil custom disini dan sampai akhirnya gue memberanikan diri sampai membuat produk ini guys ini bener-bener brand yang made by us mudah-mudahan ini kita sekali lagi trial and error berhasil gitu mudah-mudahan nih guys ya doain aja jadi informasi yang gue sampaikan untuk malam malam bukan malam ini ya hari ini ya gak cuman radiator aja yang kalian bisa ganti menggunakan merek-merek apa tuh brand luar ya alias koyo atau gak apalah itu pokoknya jadi ini gue lagi ciptain tabung reservoir nih mudah-mudahan kalau emang ini berhasil produknya jadi seenggaknya gue ke depannya juga bisa bikin apa nih tabung cadangan untuk radiator kali ya bahasanya ya jadi universal bisa gue bikin dan tentunya ini gue lagi uji soal kekuatannya guys jadi ini belum tentu berhasil tapi gue udah melihat kondisi mobil ini kisaran 80% guys itu udah berubah jauh banget dari kondisi sebelumnya dan oke masalah pengapian masalah temperatur udah kita solving tapi balik lagi guys ini masalah wiring guys kabel-kabel ya ini mobil udah puluhan tahun yang sampai ibaratkan sensitif banget di masalah knock sensor nih guys ini posisinya ada disini yang tadinya ini ini udah beres nih ini udah beres kita ubah jadi ini ya jadi kenapa gue lagi ngecek knock sensornya karena knock sensor itu adalah yang memberi sinyal kepada ecu agar mobil itu bisa mengeluarkan api berhubung itunya rusak kabelnya sudah hancur getas ya no respon guys jadi boro-boro mau Gak ada Jadi udah diem aja mobil lu Nah sampai akhirnya gue kemarin tuh kerepotan sendiri Gue sangka Bensin abis Cuman kalau gue liat di meterannya Kayaknya bensin tuh masih ada Tapi ini mobil gak mau nyala Sampai akhirnya gue Ya terpaksa tuh gue beli bensin Saking gue panik Wah ini mati di pinggir-pinggir jalan nih Gue isi bensin Sampai akhirnya tetep gak bisa nyala Dan akhirnya kita menemukan Kendala yang ada disini guys Ini udah paling penting banget Jadi buat kalian juga Mungkin ya ini pelajaran Gue info soal mesin guys Jadi mobil itu Kalau yang pada umumnya ya Ini sih hampir keseluruhan mobil Punya sensor ini Jadi kalian jangan Gimana nih Kalau misalkan kalian punya mobil yang ibaratkan diem lama Kalian mau ngidupin gitu guys Jadi gak cuman tanki doang yang kalian harus bersihin Tengki radiator itu wajib Dan kalian cek busi Dan yang terakhir yang paling penting adalah masalah ini Jadi kalian lihat dulu tuh namanya jalur-jalur kabel kalian Arusnya stabil gak Apakah itu ngasih sinyal ke ecu atau tidak Jadi ini adalah tips untuk menyalakan mobil tua Ibaratkan ya mobil yang kalian simpen lama banget Berhubung ini mobil udah Disini cukup Ya Gue bilang ini bisa hampir setahun guys ya Jadi karena kebanjiran orderan disini Gue sendiri Ya gue lebih mendalukan customer-customer gue gitu Ketimbang mobil gue pribadi Padahal Hasrat ingin menaiki mobil ini nih Gue pengen banget gitu guys Sampai akhirnya kemarin tuh sempet nyala Gue seneng udah Ya seenggaknya gue udah ngeceng lah Malam mingguan naik nih mobil Udah ngebelar-ngebelar Waduh suaranya enak Mesinnya enak Eh ternyata problemnya seperti itu guys Jadi sampai akhirnya ini mobil ngejogrok lagi Mungkin gue gak bisa panjang-panjang Gak kasih tau ke kalian Spek di mobil ini apa aja Cuman kemarin kalian bisa Langsung aja nih Gue Bocoring gue menggunakan ring 19 guys Ini adalah Brayton Pelek dari BMW ya guys ya Nah menurut kalian tuh gimana Kira-kira cocok gak nih Pelek nih yang nempel di E34 gue nih Dan tentunya balik lagi Karena Gue sama Diki Agak sedikit beda pemikiran guys Sampai akhirnya kita menemukan titik tengah Yang sampai begini Diki Ngomong Vin ayo Bannya ditarik Pakai ring Ya 19 gitu Wah Gue udah capek nih Karena ini mobil gue mau pakai buat daily Jadi akhirnya sampai gue Tuker pikiran lagi Sampai memutuskan Dengan Menggunakan Oke kita ambil Ring 19 nya Tapi gue tetep mau Bannya ngotak ya Alias Gue gak mau kerepotan di jalan guys Karena ini mobil gue punya mimpi Gue akan bawa ke Keluar pulau mungkin Kedepannya Gue pengen banget pakai V8 Keluar pulau Gue bawa jalan langsung Dan mudah-mudahan Mimpi gue di tahun 2021 Itu bisa terwujud guys Karena ini udah bulan November Alias satu bulan lagi Juga udah selesai Dan mudah-mudahan Mobil ini juga bisa menemani Tahun baruan gue kali ya guys Karena gue udah Ngidam banget sih Pengen naik V8 gitu Mudah-mudahan ya Kalian Gue tunggu supportnya ya Jangan lupa like Subscribe Comment Karena subscribe Gratis guys Dan tentunya Kalau kalian banyak yang like Banyak yang share video kita Banyak yang subscribe Ajak temen kalian Kita akan lebih jauh Semangat lagi Dalam membocorkan Project-project kita disini Dan tentunya Dalam penggarapan Kualitas video kita Mudah-mudahan Kedepannya jauh lebih baik Karena kemarin-kemarin Gue jujur aja Ada sedikit Kendala teknis ya Jadi tolong dimaklumi Dan maafkan Yang jelas Kita akan terus Berusaha Untuk menepati Kualitas yang kalian harapkan Dalam vlog ini Gitu guys mungkin Ya Jadi Project untuk E34 Ini gue lagi Kata kuncinya yaitu Gimana caranya Ngebikin mobil ini Menjadi proper Entah di engine-nya Entah di kaki-kakinya Entah di look-nya Gue pengen bener-bener Proper banget Simple Gaya-gaya mafia Rusia gitu guys Ya kalian bisa Lihat sih Maksud gue kayak apa Mungkin kalian bisa google Mafia Rusia Itu harus seperti apa Gaya-gaya mobil ya Dan tentunya juga Ini disebelah gue Ini ada satu mobil Rahasia juga Yang ibaratkan Gue dulu beli E34 ini Barengan sama mobil ini guys Nah mudah-mudahan Di tahun 2021 Juga kalian bisa lihat Sebenernya Kenapa gue Kerudungin mobil gue Terus disini Dan gue umpet-umpetin terus Karena Gue disini pengen Membikin satu aliran Yang mungkin Kalian di luar sana Udah pernah lihat Aliran seperti ini Tapi yang jelas Di Earth ini Belum banyak Yang menggunakan Aliran mobil seperti ini Mudah-mudahan Kalian suka juga guys Dan Tentunya gue Tunggu dukungan dari kalian Dan semangat Dari kalian Ya gitu guys Dan apa nih guys ya Gue mau Nitip pesen mudah-mudahan Dengan adanya kita Kemarin kan Ciptakan Vlog untuk podcast Ya itu Satu persatu tuh Tujuan kita bukan Membuat kalian itu Menjadi Apa ya Rasis ya Ke Toko Kalau enggak Bengkel lain Atau gimana Justru kita disini Pengennya ngakurin ya guys ya Jadi Ini nih sebenernya bisa Kolaborasi bareng Antara toko variasi Atau enggak Bengkel custom modifikasi Ya Mudah-mudahan di luar sana Kalau yang denger ya Jadi bisa Saling dukung juga Jadi jangan sensi-sensian gitu guys No hard feeling ya guys ya disini Oke Kalau gue boleh sedikit bocorin Kenapa gue beli E34 Karena mungkin Satu Dari harga Mobilnya yang cukup murah guys Kalian bisa nemuin mobil ini Kisarannya pas zaman gue beli tuh Gue langsung open Sekitar 65 ya 65 Gue bawa Towing tuh dari Gue langsung open ini Barang Surabaya guys Gue ambil Gue kasih uang towing 4 juta Jadi kurang lebih Sekitar 70 juta Ini mobil udah nyampe Cerbon Yang gue lakuin Gue udah ganti body kitnya nih Ini pake M-Tag Pasti pada tanya Kenapa gak Saber Ya karena Emang Gue disini Bukannya Pengen semua mobil gue itu Harus menggunakan Saber Enggak guys Tapi disini Ya kita Sembari berjalan aja lah Bareng-bareng Ya kalau emang ada Kita team earth Lagi mendapatkan ide brilian Dan untuk menciptakan Saber di mobil-mobil Pasti kita lakukan guys Tapi untuk sementaraan Mungkin gue pake tunernya dulu aja nih Mudah-mudahan Tampilan seperti ini nih Kalian juga suka Dan menjadi pelajaran buat kalian Dalam memodifikasi BMW Jadi kita Keep Simple ya Simply clean lah Bahasanya gitu Jadi mudah-mudahan juga kalian suka Dan tentunya gue ganti ring 19 Menggunakan ban Lokal ya ATR Sport Tetep ban yang ibaratkan Gue tuh udah pake dari lama banget Bukan gue promosi atau di endorse guys Enggak Tapi emang gue Ngerasain sendiri guys Kenyamanannya ATR Sport Untuk Ya menjabani medan-medan Apa jalan di Indonesia gitu ya Cukup Oke lah Jadi Good response Dan tentunya juga Gue udah disini Sedikit custom exhaust guys Ini Ini custom exhaust by us Ya full stainless Dari B-pipe Sampai C-pipe Tapi kita disini pengen Nge-develop lagi Dan ada Ada pelajaran baru yang gue tangkep Jadi gak Selalu semua mobil Kalau di free flow Dari tengah ke belakang Itu tenaganya nambah Belum tentu guys Tapi Reaksinya itu Agak Sedikit kegedean angin gitu ya Sampai akhirnya Gue akan develop ulang nih Si V8 engine Beserta Exosistemnya Dan tentunya Ini yang sudah di develop Sama kita nih Sebelumnya nih Ini punya Salah satu master BMW Di Indonesia Nih gue langsung sebut Mas Agung nih Temen Sohib gue banget nih Mas Agung Gaya-gaya mobilnya juga Asik Ini sekalian Vlog lantur ya guys Jadi Bukan cuman soal E34 yang gue bahas Jadi Gue kasih juga Pengetahuan tentang Mobil seri 7 ini Karena Mesinnya sama guys Basicnya Ini M60 Itu M60 Kenapa gue ambil E34 Bukan yang seperti ini Satu Badan gue kecil guys Badan gue kecil Tapi kalau mobil ini Kalian liat deh Ini seri 7 Wah Liat Parah Parah Panjang banget Nah itu E34 nya tuh Kalian liat Bandingin sendiri dah Nah kan Jadi Itu alasan kenapa Gue ambilnya seri 5 E34 Padahal ya Jujur kata Kalau bicara soal look Tampilan Gue demen banget Mobilnya Mas Agung nih Ini Luxury banget Mewah banget Klasik banget Gitu Gue demen banget No comment lah Pok ya Dan tentunya ini juga Udah Apa nih Restor ya Restorasi body Dari kita Ini udah sekitar Berapa lama nih Satu tahunan lebih Hampir 2 tahun Ini mobil udah di set di kita Gak ada problem Sampai akhirnya Kita detailing Detailing terus Pertahunnya Semakin asik sih Warnanya gitu guys Jadi Mungkin Gue gak bisa panjang lebar lagi Karena vlognya juga mungkin Juga udah panjang Mungkin nanti ada season 2 nya ya Gue akan ngobrol-ngobrol lagi Yang jelas Ini E34 gue udah Hampir beres Doain aja guys Penyakit terakhirnya Yaitu Knocking sensor Jadi seperti itu Mungkin Gue vlog segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax